Halo, bertemu kembali dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Kali ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana sih cara membuat presentasi secara langsung yang bisa nanti menjadi video dan sudah ada narasi kita sebagai seorang guru itu bisa langsung muncul dalam video dalam PPT tersebut. Ibaratnya kita bikin video dari PPT live langsung menggunakan presentasi kita. Jadi langkah-langkahnya untuk membuat sebuah presentasi powerpoint sederhana di mana nanti suara kita sudah ada di sana kemudian sudah menghasilkan video juga di dalamnya yang pertama adalah kita bikin dulu yang namanya powerpoint. Ini ya, saya sudah bikin yang namanya powerpoint seperti ini. Ada 10 slide. Kemudian kita atur-atur dulu yang namanya transisi dan sebagainya. Setelah siap semuanya untuk dilaksanakan, maka yang kita gunakan adalah langkah selanjutnya adalah klik slide show. Seperti biasa, kalau kita melakukan slide show kan pasti menggunakan slide show biasa gitu ya. Prom beginning atau prom current slide. Nah, untuk membuat sebuah rekaman jika suara kita ingin dimasukkan dan otomatis berjalan, kita mengklik yang bagian rekod slide show. Ya, ini ya kawan ya. Jadi ketika nanti kita sudah mengklik rekod slide show ini, maka otomatis nanti ketika presentasi ini berjalan, kita bisa langsung memberikan narasi di dalamnya. Dan otomatis akan direkam menjadi sebuah video. Seperti apa? Kita akan coba. Yuk. Pertama kali klik rekod slide show ya. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, slide and animation timing, narasin, laser point, apakah akan apa namanya, direkam semua? Iya, rekam semua. Jika sudah siap, di centang semua ya. Kemudian kita akan merekamnya. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Kali ini kita akan belajar tentang PPM online di masa Corona. Presentasi ini dibikin untuk memahami bagi para guru biar tahu tentang landasan hukum atau dasar hukum, payung hukum mengenai pembelajaran online di masa Corona. Ya, payung hukum terkait dengan pembelajaran jarak jauh itu ada beberapa. Di antaranya adalah, yang pertama, ada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Di dalam PP nomor 21 tahun 2020 itu menyebutkan tentang pembatasan sosial berskala besar paling sedikit itu meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja. Nah, maka otomatis di sini dalam peliburan sekolah otomatis yang namanya sekolah itu dilaksanakan dari rumah. Hal ini diperkuat juga dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Nah, juga ada keputusan kepala BNPB itu mengenai darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia. Nah, hal ini juga diperkuat mengenai pelaksanaan BBM online yaitu oleh Surat Edaran Mendibut nomor 4 tahun 2020. Salah satunya disebutkan tentang ujian nasional, proses belajar, ujian sekolah, kenaikan kelas BPDB, dan dana pos atau BOP. Nah, salah satu isi dari Surat Edaran Mendibut nomor 4 tahun 2020 belajar dari rumah melalui pembelajaran daring jarak jauh. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah paham ya mengenai tentang dasar hukum atau payung hukum tentang pembelajaran online. Baik, terima kasih atas perhatiannya sampai bertemu dalam kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya kawan. Itu tadi adalah proses kita merekam presentasi yang menggunakan rekod Slad Show. Nah, tandanya apa? Tanda dari kita sudah berhasil melaksanakan rekod Slad Show itu ada tanda ini kawan. Ada seperti speaker. Nah, setiap slide yang sudah kita kasih narasi tadi itu akan ada slide apa namanya, ada kayak tanda speaker ini. Nah, itu menunjukkan bahwa slide kita itu ada rekamannya. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Sekarang akan kita lihat ya hasilnya. Berkuat juga dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang... Ya, itu contoh satu slide yang ada rekamannya. Nah, sekarang bagaimana cara merubah presentasi kita menjadi video? Nah, biasanya kan kita mau mengajarkan gak enak nih kalau misalkan mengajar beberapa kelas tapi yang diomongkan itu-itu doang. Daripada kita mengulangi sampai beberapa kali kenapa kita gak share videonya saja? Video presentasi PPT kita yang sudah kita kasih narasi. Nah, itu berbentuk yang namanya video. Caranya adalah klik file kemudian klik export pilih yang namanya create a video. Nah, di sini silakan dipilih untuk kualitasnya boleh HD, standar, dan sebagainya ya. Bahkan mungkin full HD, monggo. Silakan ya. Kita pilih HD saja 720p. Kemudian di sini ada pertanyaan menggunakan record timing dan narasi. Iya, ya. Karena kita tadi sudah membuatnya. Terus kemudian jika ini ada beberapa pilihan ya. Kalau yang down itu berarti kita gak pakai record narasi. ini menggunakan record narasi ya. Kita pilih yang menggunakan. Nah, terus kemudian kita tinggal klik create video. Nah, silakan disimpan di mana posisinya. Anggap saja di sini ya. Kita klik saja coba slide narasi. Ya, nanti hasilnya adalah dalam bentuk MP4. Kita hanya bisa memilih dua bentuk MP4 atau Windows Media Video. Kita pakai MP4 saja ya. Biar nanti bisa di-upload ke YouTube ya. Nah, jika sudah jangan lupa seandainya PowerPoint kita atau video kita itu memiliki yang namanya tulisan-tulisan atau font yang tidak ada di laptop orang lain atau di tampilan orang lain. Maka langsung saja kita... Oh ya, ini kan video ya. Gak perlu ya. PPT kan berbentuk video nanti ya. Oke, langsung klik save. Nah, biarkan ini berjalan ya. Biar sekan ini berjalan sampai dengan penuh. Nah, jika sudah penuh dan sudah selesai sudah prosesnya sudah selesai maka video presentasi kita menggunakan record slide show tadi sudah selesai. Sekarang kita akan lihat video hasilnya. Tadi ada di Windows Video. Kemudian judulnya yang ini. Coba slide narasi. Kita lihat ya videonya. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Kali ini kita akan belajar tentang PPM online di masa Corona. Presentasi ini dibikin untuk memahami bagi para guru biar tahu tentang landasan hukum atau dasar hukum payung hukum mengenai pembelajaran online di masa Corona. Dengan pembelajaran jarak jauh itu ada beberapa diantaranya ada beberapa ya itu ya jadi kita sudah berhasil membuat video presentasi ada sedikit tips bagi Bapak Ibu atau semua yang sedang membuat presentasi ini usahakan ketika kita memberikan narasi kayak tadi kan saya agak ada keputus gitu ya sebelum selesai kalimat sudah keputus ke slide selanjutnya maka ketika kita membuat sebuah apa namanya narasi narasikan ini ketika posisi slide-nya itu tetap terus kita ngobrol kita ngobrolnya selesai baru ganti slide ya di slide selanjutnya kita tunggu sekitar 2 detik gitu ya baru kita ngobrol lagi sehingga nanti yang ditampilkan dalam slide obrolan kita atau narasi kita tidak terpotong seperti itu ya itu kawan-kawan Bapak Ibu Guru semua sedikit tutorial singkat mengenai membuat video menggunakan powerpoint yang langsung slide so ya jadi kita langsung bikin video langsung dimana presentasinya ini nanti bisa kita bagi videonya kepada siswa kita kepada rekan-rekan kita dimana kita gak usah lagi yang namanya presentasi ulang gitu ya terima kasih atas segala perhatiannya terus subscribe dan bunyikan loncengnya di channel youtube Arias Eka Prasetya official terima kasih